Apakah kalian ingin masuk ke nomor WhatsApp lama, tetapi nomor yang didaftarkan WhatsApp tersebut, sudah tidak aktif lagi? Nah, di video ini aku akan menjawab pertanyaan kalian yang bertanya. Apakah bisa login kembali ke WhatsApp lama, tetapi nomor yang didaftarkan ke WhatsApp tersebut, sudah hangus atau tidak aktif lagi? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja simak penjelasannya di video ini. Cara masuk kembali ke nomor WhatsApp lama, tetapi kartu sudah tidak aktif atau hangus. Saat melakukan verifikasi WhatsApp, kan menggunakan dua pilihan, yaitu menggunakan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS, ataupun kode verifikasi yang dikirimkan melalui panggilan telepon. Nah, karena nomor yang terdaftar WhatsAppku yang lama ini sudah tidak aktif lagi, Di sini aku mencoba mengirimkan pesan melalui pusat bantuan, agar mendapatkan kode verifikasi WhatsApp. Terima kasih telah menonton! Beberapa lama, beginilah jawaban atau balasan yang dikirim melalui email. Jadi, intinya kalian tidak bisa mendapatkan kode verifikasi WhatsApp melalui pesan di pusat bantuan. Nah, supaya kalian bisa login atau masuk kembali ke nomor WhatsApp lama, kalian harus mengaktifkan kembali nomor tersebut. Untuk mengaktifkannya, yaitu kalian pergi ke tempat providernya, dan minta provider buat mengaktifkan kembali nomor kalian yang sudah hangus atau tidak aktif lagi tersebut, serta kalian harus membawa data yang sesuai atau terdaftar dengan nomor yang sudah tidak aktif tersebut. Terima kasih telah menonton!